Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Karena sebentar lagi BHSI Loper semua akan menyaksikan Akan banyak adegan-adegan yang tentunya akan membuat BHSI Loper semua senang Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan Kevin, Ika dan juga Bupara kepada Dewa dan Nana Di episode selanjutnya dipastikan akan segera terbongkar ya guys Dan momen tersebut pastinya sangat kita semua tunggu-tunggu Apakah yang akan membuat semua kejahatan para antagonis itu terbongkar? Tonton video ini sampai dengan selesai guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya langkah baiknya Buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Si Sarah Pepin dan Ika yang kini merasa kesal kepada Pajar Yang sudah berhasil terlebih dahulu membebaskan Alia Kini merencarakan sesuatu hal buruk kepada Pajar Karena Pajar dianggap sudah merebut Alia darinya Apalagi gara-gara Pajar Alia sekarang tak mau untuk tinggal dan bersekongkol lagi dengannya Tapi ada kemungkinan si Sarah Pepin dan Ika akan terlibat masalah besar nih guys Karena Pajar mempunyai bukti terkait pencurian berlian di pameran cahaya nanda yang dilakukan oleh komplotan Ika Pada saat salah satu komplotan Ika Memasukkan berlian tersebut ke tasnya Alia Dengan bukti itu pun sangat besar kemungkinan Pajar akan menyelidiki dan akan berhasil mengungkap kalau Ika dalang dibalik semua itu Otomatis si Pepin pun akan kena imbas dari masalah tersebut ya guys Karena Ika adalah adik kandungnya Pepin Sementara Alia ada kemungkinan akan simpati kepada Nana karena kebaikan Nana kepadanya Alia juga sepertinya akan berubah menjadi lebih baik lagi Dari situlah Alia dipastikan akan jujur kepada Dewa dan Nana Dan besar kemungkinan Alia akan membeberkan semua kejahatan orang-orang yang sangat membenci Nana dan Dewa Seperti Pepin, Ika dan juga Bupara Karena Alia tahu banyak apa saja kebusukan yang sudah Bupara lakukan kepada Dewa dan Nana Apalagi kejahatan dan rencana-rencana busuk si Sarap Pepin Apakah itu semua akan segera terjadi? Kita berharap secepatnya Alia berubah agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Dan bisa menjaga Nana seperti layaknya seorang kakak terhadap adik kandungnya Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Semoga saja prediksi Mimin kali ini akan benar-benar terjadi Dan untuk mengetahui lebih jelasnya jangan sampai ketinggalan ya guys Saksikan terus buku harian seorang istri yang tayang setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton